Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Manchester United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Sebuah target ambisius dicanangkan oleh Sir Jim Raklip Co-owners Manchester United itu ingin menjadikan setan merah klub elit sekelas Real Madrid Kepada Bloomberg, Sir Jim Raklip menyebut bahwa ia punya ambisi besar di Manchester United Ia ingin menjadikan MU tim sekelas Real Madrid Semua orang di dunia tahu Manchester United Manchester United itu seperti Coca-Cola Bukan begitu Semua orang tahu klub ini Dan itu adalah fakta Ada banyak ruang untuk dikembangkan dalam tim ini Kami mencoba untuk meningkatkan semua aspek dalam tim ini Dan kami ingin berada di level Real Madrid saat ini Namun semua itu butuh waktu Sir Jim Raklip punya ambisi besar Ia ingin dalam 3 tahun ke depan MU sudah bisa menjadi klub se-level Real Madrid Manajer Manchester United, Eric Ten Haglip dilaporkan sudah mengantongi satu target transfer di musim panas ini Ia berencana untuk merekrut mantan anak asuhnya di Ayak, Amsterdam yaitu Edson Alvarez Menurut laporan Fabrizio Romano Eric Ten Haglip memproyeksikan Alvarez sebagai pengganti Kasemiro di lini tengah Eric Ten Haglip mengenal betul Alvarez dan ia ingin tahu sang gelandang bakal cocok untuk timnya Jadi ia berminat untuk memboyongnya di musim panas ini Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU wakil sulit untuk mengamankan jasa Alvarez di musim panas ini West Ham United ogah menjual sang gelandang Karena ia memainkan peran yang krusial di lini tengah The Hammers Belum lagi, Alvarez masih terikat kontrak yang cukup panjang di West Ham United Jadi tim asal London Timur itu tidak perlu buru-buru menjual sang pemain Ada berita terbaru tentang transfer Frankie de Jong dan Matisse Daly ke Manchester United Menurut Football365 Manchester United dapat menempuh satu cara ampuh untuk mendapatkan gelandang Barcelona ke Old Trafford MU bisa memanfaatkan sahabat sejati Frankie de Jong sebagai strategi untuk meyakinkan de Jong meninggalkan Barcelona musim panas ini Menurut kabar yang beredar Frankie de Jong tidak yakin dengan proyek di Manchester United Apalagi waktu itu MU hanya bermain di Liga Eropa bukan Liga Champion Dan lucunya MU akhirnya malah menyingkirkan Blaugrana dari Liga Eropa 2022-2023 Setelah Blaugrana finish ketiga di grup Liga Champion Dan kali ini pelatih asal Belanda Eric Ten Hag memiliki cara khusus dalam menyelesaikan transfer Frankie de Jong ke Manchester United Dan laporan itu menyebut bahwa Matisse Daly akan meninggalkan Bayern muncan musim panas ini dan menuju ke Manchester United Sebagai informasi, Matisse Daly adalah sahabat sejati Frankie de Jong dalam dunia sepak bola Dengan kata lain, back tengah Belanda itu dianggap akan dapat meyakinkan Frankie de Jong untuk pindah dari Barcelona ke Manchester Ada rumor baru beredar seputar masa depan Adrian Rabiot Gelandang timnas Prancis itu dilaporkan Fix meninggalkan Juventus dan berencana untuk bergabung dengan Manchester United Menurut laporan Tutosport, manajemen Juventus dan Rabiot sebenarnya lagi membicarakan kontrak baru sang gelandang Namun mereka gagal mencapai kata sepakat Rabiot menganggap tawanan yang diberikan Juventus itu terlalu rendah Sementara Juventus tidak mau meneliti permintaan gaji Rabiot yang selangit Situasi ini membuat Rabiot mantap untuk pergi dari Tulin di musim panas ini Menurut laporan yang sama, Rabiot kini mulai ambil ancang-ancang untuk pindah ke Inggris Ia dikabarkan ingin bergabung dengan MU Kubu setan merah memang cukup sering dikaitkan dengan Rabiot Karena mereka lagi membutuhkan jasa gelandang baru di musim panas nanti Saat ini manajemen MU dikabarkan mulai menjalani komunikasi dengan Rabiot Mereka berharap bisa mencapai kata sepakat untuk transfer sang gelandang Eric Ten Hag telah dipastikan tidak jadi dipecat sebagai manajer Manchester United Periasal Belanda itu akan kembali bertelah di Old Trafford pada musim 2024-2025 Eric Ten Hag langsung menyusun perencanaan agar MU tidak hancur lebul lagi Seperti musim 2023-2024 Setelah dipastikan bertahan Eric Ten Hag dilaporkan Manchester Evening News Memberikan janji surga kepada Amatria Lothraore Mantan pemain Atalanta itu akan mendapatkan peran baru Dan lebih banyak tanggung jawab dalam rencana tim utama MU musim depan Eric Ten Hag siap meningkatkan status pemain pantai garing itu menjadi pemain senior utama Sehingga kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak bermain di arena Premier League Kini Amatia Lothraore dianggap sama pentingnya dengan 3 pemain muda MU lainnya Yakni Kobe Maino, Alejandro Garnaccio, dan Rasmus Hoylund Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan semakin menyeriusi transfer Jonathan David di musim panas ini Setan merah berambisi untuk mendapatkan jasanya di musim ini Menurut laporan The Eye Los Lille sudah memastikan akan berpisah dengan Jonathan David di musim panas ini Ini disebabkan kontrak sang striker di Lille habis pada tahun 2025 silam Sejauh ini David awasi enggan untuk memperpanjang kontraknya Jadi ketimbang dilepas dengan gratisan di tahun depan Los Douglas memutuskan untuk menjual sang gelandang di musim panas ini Menurut laporan tersebut, MU bisa mendapatkan jasa David dengan harga yang sangat terjangkau di musim panas ini Lille akan dikabarkan menjual sang striker di angka 25 juta pound sterling saja Sepasalnya dengan sisa kontrak sang pemain yang tersisa 1 tahun Sulit bagi mereka untuk menjual sang pemain dengan harga yang mahal Harga 25 juta pound sterling itu juga sudah ideal untuk jasa David Dan mereka berharap sang striker bisa lekas laku di musim panas ini Manchester United terus mencari sosok untuk mengisi pos yang ditinggalkan oleh Kasemiro musim depan Di antaranya adalah gelandang andalan West Ham United Edson Alvarez Kepindahan pilar West Ham United itu sangat memungkinkan Karena sosok yang asing bagi manajer Manchester United Eric Ten Hag Alvarez pernah berkolaborasi dengan Eric Ten Hag berseragam Ayak Amsterdam dulu Andai jadi bergabung, Alvarez bakal jadi pemain keempat yang merupakan mantan anak asu Eric Ten Hag di Ayak Amsterdam Sebelumnya ada nama lain seperti Anthony, Lisandro Martinez, hingga Andre Onana Manchester United saat ini sedang mencari target transfer baru di tengah kebuntuan dalam pengejaran mereka terhadap back mode Everton Jarad Brand White di bursa transfer musim panas Sumber dari fakal Fabrizio Romano mengindikasikan bahwa United sedang mempertimbangkan opsi lain setelah tawaran mereka untuk Brand White ditolak Everton Pekan lalu, MU mengajukan tawaran resmi kepada Everton untuk Brand White Senilai Rp 941 miliar termasuk tambahan Namun Everton dengan cepat menolak tawaran tersebut Sumber yang dekat dengan proses tersebut menyebutkan bahwa Sir Jim Raklip menyetujui tawaran tersebut yang terdiri dari Rp 732 miliar Sebagai pembayaran awal dan tambahan Rp 209 miliar Everton bagaimanapun memiliki penilaian lebih tinggi terhadap pemen berusia 21 tahun ini Dengan bandrol harga senilai Rp 1,26 triliun Hingga Rp 1,46 triliun Meskipun United kemungkinan besar akan kembali dengan tawaran yang lebih baik untuk Brand White Mereka juga mulai mencari alternatif lain Dan menurut Fabrizio Romano, Manchester United mengincar Edson Alvarez dari West Ham United Raksasa Jerman Bayern München dilaporkan sangat serius dengan salah satu pemain Manchester United Di Rotten sudah membuka pembicaraan dengan belanang bertahan MU Kasemiro Sejak akhir musim 2023-2024 Sayangnya Bayern München mendapatkan kesan buruk saat membuka pembicaraan dengan Kasemiro Mantan pemain Real Madrid itu langsung menolak proposal yang diajukan oleh tim Aswan Vincent Company tersebut Tawaran dari München rupanya jauh lebih lendah dari apa yang diinginkan oleh Kasemiro Mantan pemain Real Madrid itu hanya mau meninggalkan MU bila mendapatkan tawaran gaji yang sesuai dengan keinginannya Saat ini, Kasemiro mendapatkan bayaran besar dari MU Dalam satu pekan, Kasemiro bisa membawa pulang 350 ribu pound sterling atau sekitar 7,2 miliar rupiah Kasemiro tidak mau penghasilannya menurun drastis musim depan Manchester United dikabarkan bersedia melepas Bruno Fernandes jika ada tawaran besar Kapten setan merah itu tengah dipantau oleh klub-klub besar Bruno Fernandes kembali tampil impresif untuk klub selama musim 2023-2024 Dengan mencetak 15 gol dan mencatatkan 13 asis dalam 49 penampilan di semua kompetisi Meski begitu, baru-baru ini muncul spekulasi seputar masa depannya Bayer Munchen dikabarkan tertarik untuk menjajaki kesepakatan untuknya selama jendela transfer musim panas Tim dari Liga Arab Saudi juga diperkirakan akan terus mencermati perkembangan seputar Fernandes Perpindahan yang menguntungkan ke Liga tersebut berpotensi menjadi pilihan Fernandes memang bukanlah salah satu dari enam pemain yang tak tersentuh di squad Man United Karena, klub akan bersedia membiarkannya pergi musim panas ini jika ada tawaran besar yang datang Namun, menurut Manchester Evening News, kesepakatan baru untuk pemain internasional Portugal itu Tidak dipandang sebagai prioritas klub saat ini Namun, laporan lain mengklaim bahwa United tidak berencana untuk membuka pembicaraan kontrak Dengan pemain manapun selama jendela transfer saat ini Terlebih, Fernandes juga memiliki kesepakatan hingga Juni 2026 Dengan opsi perpanjangan 12 bulan lagi Namun, agen Fernandes dikabarkan akan segera mendekati setan merah akhir tahun ini untuk membahas kontrak baru Jika penyerang itu tidak dijual musim panas ini Manajemen Manchester United juga diduga bersedia membahas perpanjangan kontrak akhir tahun ini Dengan fokus utama mereka pada penjualan pemain dan memperkuat squad mereka untuk musim 2024-2025 Terima kasih telah menonton!